Anda menyaksikan News Update, Presiden Jokowi Dodo melanjutkan kunjungan kerja lintas Nusantara ke Maluku Utara. Bersama Ibu Negara Iryana, Jokowi mendapat sambutan meriah dari para warga saat tiba di Halmahera Tengah, guna meresmikan pelabuhan Laut Tapaleo. Setelah melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Selatan, Presiden bersama rombongan bertolak ke Maluku Utara. Setibanya di Halmahera Tengah, Presiden Jokowi meresmikan fasilitas pelabuhan Laut Tapaleo, menyerahkan Kartu Indonesia Pintar dan Sehat, serta memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Selain itu, Presiden pun berjanji nantinya pemerintah akan membangun bandar udara di sekitar wilayah Halmahera. Negara kita ini negara yang sangat besar. Kita tahu negara kita memiliki 17 ribu pulau. Semuanya memerlukan pelabuhan. Tetapi baru sebagian kecil yang ada pelabuhannya. Oleh sebab itu, prioritas-prioritas kita berikan. Misalnya di sini, di Tapaleo. Ini menjadi prioritas dan sudah tiga tahun dikerjakan. Alhamdulillah hari ini bisa selesai. Dan kita harapkan nanti, saya juga tadi sudah bisikan ke Menteri Perhubungan agar ada frekensi kapal yang datang ke Tapaleo ini lebih banyak.